Hai pedagang itu kalau mau bohong mau nipo orang paling gampang kayak ceritanya ada orang jual apa sarung dijamin tidak luntur dijamin tidak apa ketika orang beli buahnya yang beli dipakai dicuci luntur protes orangnya sampai ini gimana menjamin tidak luntur kok memang dia bohong ketika diserang orang orang banyak begitu dia bertahan sarung ini sampai buat apa ya buat pengajian buat kita kumpul-kumpul baca tahlil baca yasin buat kita begini ya ibadah kamu tulisan dijamin tidak luntur kamu buat ngaji ya bacanya kayak Quran luntur tidak dijamin bukan dari kanan kiri-kiri ke kanan tapi dari kanan kalau dijamin tidak luntur berarti bacanya luntur tidak apa ini orang tidak ju tidak ju tidak ju tidak jujur orang mau tidak jujur ini alasannya ada aja ada jual semangka yang dibuat contoh untuk dijual yang merah-merah merah-merah wah ini orang beli empat lima ketika dibawa pulang kebetulan lewat jalan yang berlubang-lubang ya becaknya ini apa terbalik tapi ya lebih baik jalan berlubang-lubang itu mudah diatasi yang agak sulit itu kalau lubang yang berjalan-jalan ini semangka ketika becak itu terbalik pecah semangkanya kelihatan kan nggak merah lagi warnanya pucat marah yang beli ini kurang ajar penjualnya tidak jujur begini 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 balik lagi ke yang jual komplain dia sampai contohnya merah-merah ini sekarang saya beli lima kok bisa kayak begini pucat lah pecah diiris dengan pecah dari hasil terbaliknya apa becak itu kan lain tanya yang jual loh ini kok bisa kayak begini kalau diiris kan nggak begini iya tadi saya beli dari sampehan saya pulang naik becak lewat jalan berlubang becaknya terbalik akhirnya pecah oh sampehan yang salah ya begini ini karena becaknya terbalik karena apa jangan lagi semangka orang aja naik becak kebalik itu wajahnya pucat apalagi ya pak orang nggak jujur tapi bertahan kayak begini terima kasih selamat menikmati